Bapak, ini kan kita sama-sama Bapak, ini kan kita nunggu Bapak Dan pasti namanya Dan pasti namanya Pak Kita untuk makan Pak Berusahaannya ini selama Satu tahun Sama THR Masuk tahun ini, tiga tahun Belum terbaik Kita dari perusahaan Jalan rata Nomor 14 Sama ini karyanya JBS Karyanya apa JBS Pagian security Bapak Semua security Iya, jadi sudah berapa bulan Satu tahun kurang lebih Belum dibayar Belum dibayar Satu tahun enggak bayar Enggak bayar sama sekali Itu dicicil kadang Kadang enggak Kadang dicicil kadang enggak Satu juta enggak seimbang Selama setahun enggak tahu Protes Terus apa Kita tanya ke manajemen Kita dijadikan Kemarin bulan Anu diselesaikan Tapi sampai sekarang Belum diselesaikan Ini memasuki Kalau dihitung semuanya Pak ya Yang memasuki satu tahun Setahun enggak menerima bayaran belas Yang menerima Cuma Dijicil 1500 Tiga setengah Tiga setengah Dijicil setiap bulan 1500 Setiap bulannya Kadang-kadang Kalau kita minta Dikasih Kalau enggak ya Ya enggak Sekarang Ada berapa? Sekarang Sekarang Tiga setengah Tujuh orang Kita itu Sekarang Ikut Bapak Andre Namanya Pimpinan kita itu Bapak Andre Jadi saya juga bingung Menjemennya Ini Bingung Kita itu ikut Pak Andre Jadi Pak Andre Kita dibayar Mali Pak Andre Dimana? Oh sini ya? Sini tak? Oke Duduk Yang dari kantor mana? Eh Pak sini Di snaker Mana? Yang dari perusahaan Oh ya Mas yang memakilkan Sini Yang punya Yang punya Yang punya Yang mengelola seluruhnya RJBS Oke mas HRD Oh HRD Duduk yang dua HRD Kamu kuyangun Wala Yang mana Jok kamu yang dua Dose Sudah dikasih hak penuh Untuk mewakili Pihak PT ini PT apa ini? Aneka jasa Aneka Jasa bersama sejahtera Tapi karyawannya Tidak sejahtera Tidak sejahtera Tidak sejahtera Gajinya Gajinya Tidak masuk dalam Kategori UMK Benar? Benar Setiap bulannya Gajinya Dicecil Coba menjelas Tidak apa Seperti itu Juni 2022 belum terbayar Mei Mei Sisa hutang tinggal 2.027.814 rupiah Per orang Ini Yang belum terbayarkan THR 2021 Kurang separuh 1.583.000 April lunas Yang tinggal Yang belum Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 2022 Januari 2023 Februari 2023 Maret 2023 Sama April Ini nanti Belum terbayarkan Belas Gajinya Belum THR Yang 2022 Belum juga Sampai Dulu Gak pernah Laporan Kewa Dinas Tenaga Kerja Ya Sempat teman-teman Ada Kesana Terus Tanggapan Ya Enggak ada Belum ada Kenapa Tadi tanggapan Terus Memang Gak mah Kurusnya Kemarin Memang Pak Kurus Sudah kesini Untuk Tanggapan Dari THR Yang Tahun kemarin Memang Dari kita Memang Belum Mampu Berbayar Gaji Pegawai Sampai Sekian Bulan Ada 7 Bulan 8 Bulan Tidak Terbayar Terus Sampai Ini kan Juga Mendekati Kelebaran Kesanggupan Sampai Untuk Bisa Melunasi Gaji Bulanan Maupun THR Kapan Kira Kira Kesanggupan Iya Dari saya Masih Belum Sampai Kenapa Saya Masih Belum Sampai Apa Awak Di Kenapa Lepas Kenapa Tidak Kenapa Tidak 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 owner pernah bilang seperti itu tapi kenyataannya apa dari pihak HIC gajian UMR lancar nggak ada masalah HIC itu konek dan lain-lain itu ada beberapa yang sudah gajian jadi kayak gajian itu enggak fair maaf ya makanya saya menjelaskan fakta tanya kalau kita sakit semua sakit satu satu lagi semua kalau memang nggak mampu nggak mampu semua perusahaan ini tutup atau nggak gajian semua rata Iya tapi ini kenapa kok ada yang gajian ada yang UMR ada yang lancar ada yang lancar kita enggak dapat sama sekali gitu lho Pak sedangkan kita masuk terus saya sebagai engineering disini juga penjalan tugas tidak ada membuat kerja nggak ada yang terselesaikan semua terselesaikan tapi saya juga pernah ngomong ke Pak Agus balik-balik Pak gimana gajian saya saya nggak ada anarki nggak ada apa-apa ya udah penjelasan bagus ini tapi enggak ada respon Pak sedangkan saya juga butuh makan Pak semuanya kamu gak suka memperjuangkan warna-warna iki saya juga bingung Pak makanya dulu jabat kamu air tetapi gak cuma memperjuangkan warna iki kalau aku sakit satu sakit semua Pak kita terus eh apa kalau masalah yang toko sudah gajian sama dia itu karena kita memang beda yang nolah Pak toko itu beda jadi memang kebijakannya beda sama PT bendera ikmu berapa karyawani totalnya bendera tinggal 20 itu termasuk awakmu gajiannya selamat menikmati enggak saya nggak gajian nggak terus luar gemboh-gemboh kok kerasan ini nggak gajian kalau aku yang nggak gajian makanya itu kalau bisa juga ditemukan dengan Pak Andri langsung iya kemarin maka kita juga saya temukan ke Bapak yang bulan apa itu soalnya kalau saya mau mengadal itu susah untuk bertemu ngomong-ngomongkan dibilang dari tahun kemarin kita sedemukan perwakilan karyawan sama owner Pak Jena itu juga ada kan disitu yang dari tahun kemarin itu saya akan dijelaskan juga kalau kondisi perusahaannya segini kayak gini perusahaan masih berusaha buat membayarkan tapi belum tahu kapannya bisa membayarkan itu masih belum tahu dari teman kita sedemukan Pak perwakilan karyawan nah maka deh terus Andreas iki kiro-kiro waktu ikutnya nggupi bayari are-are ini enggak Hai waktu itu jawabannya berapa jawabannya sih kita jadinya bisa akan jadi enggak ada pastian tapi kalau kita risen kalau kita sakit atau meninggal itu masuk dibayar es Pak jadi kita mati kalau kita juga meninggal baru-baru kes jadinya menyikapi ini gimana menyikapi ini gimana kalau ini mau diangkat ke persendisian pun bisa Pak artinya biar biar di proses hingga sampai mungkin nanti di TAP di proses peradilan Pak peradilan karyawan mesti Kalano omong-omongin di situ karena kewarangan kami hanya proses persendisian hubungan industri bahkan kemarin tahun kemarin ya Mas ya kita sudah koordinasi berkata dengan temen-temen disini memang perusahaannya menyatakan enggak mampu loh loh enggak mampu kenapa enggak diberhentikan ya orang-orang ini sedangkan masih operasional banyak ada parkiran ada apa karyasi mobil-persewakan ada kaya timutani trip ada CWS ada toko kan ada pemasukan Pak tapi kenapa lho cuma anak-lainnya ada anak terus persewaan toko itu juga masuk ke perusahaannya Bapak Arti gitu kalau yang persen toko terus saya nggak tahu tapi belum tentu masuk ke perusahaan enggak enggak saya kan dirinya yang di Andri ini lo telepon-telpon-telponan di kontrol pengen kau kapan kira-kira selesai lu hari lu Hai mungkin nanti disampai nolong ngomong apa ngomong-ngomong ya kita temukan sama Bapaknya langsung apaan Hai Hai masih ada tanggapan di sana karyo-perempuan di sana karyo-perempuan di sana no kami siapa Pak memfasilitasi Pak Oh jadi kemarin memang ya dari Mas Mbak sendiri kan akan sampai mereka pertama kali malah nondem dulu Pak mereka nondem kita pun sudah menghubungi perusahaan jadi memang kita sudah siap untuk memfasilitasi penagaan hukum kita harus koordinasi dengan pengawas ketentangan kerjaan yang notabene merupakan di provinsi Pak Amin ya dinas tenaga kerja provinsi yang yang punya pengawas dibantu anak-anak ini berbantu perusahaan ini masih operasional Pak kalau kita tidak dikasih apa tindakannya ada di sini apa nunggu onor sampai datang dulu mau negesiasi siap jadi mau nanti kalau emang proses ini kan seperti kita pernah ngomong-ngomong kemungkinan terjelek kan harus putuskan itu sebenarnya salah satu persyarat putus itu Pak Bapak Ketujang meminta tiga bulan berturut tidak dibayar pun sudah bisa minta putus kalau minta putus nantinya pesangon ya pesangon pesangonnya berapa pesangonnya harus biar tahu anaknya pesangonnya berapa ya karena perusahaan yang tidak mampu nanti kita ngelirin mata kerjaan ya Pak bilang kalau misalkan kerjanya 2010 2010 dari ada yang dua ribu pada 19 ada kita ada Pak sudah sudah ambil ketentuannya sudah ada Pak kira-kira gambar aneh anak-anak ini jangan sampai mengunturkan jadi nuntut itu kita siap Pak memfasilitasi kalau memang mengundang dari teman-teman seperti itu Oh ya saya sampai anu ya kan kerja yang ini bisa ikutnya pengguna bayaran apa tapi sini ada karyawan perbantuan tadi yang digaji dibawa itu kalau diperiksa Pak kalau karyawan digaji nggak sesuai anu yuk bajetan ya kalian lepas itu namanya kerja Rodeo 80.000 80.000 perhari-hari Oh harian kalau yang beri 12 jam itu kalau nggak salah kalau kamu kamu ambil ini aja gak tergaji kok ambil tenaga luar apa sih ini ini aja harusnya diselesaikan itu membikin beban bapak-bapak ini supaya tidak kerasan di sini adanya suatu Hai tandingan-tandingan kerja yang seperti itu dibilang tidak kerasan enggak 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 mewah ya ya awal buka itu sampai menurut di sini cuman masalahnya sekarang ini aja bergabungin aja pemasukan tidak ada jadi kuku saya ku Andre ini hanya menggaji orang-orang dulu waktu of it tidak ada apa jenis pemasukan enggak tidak ada potongan sama sekarang kuku kuku saya selama saya bisa menghidupi orang-orang ini aku hidup nah kondisi setelah itu nggak ada pemasukan iya nul minus bahkan gaya bayar listrik Kak Cik itu nggak ada gitu nah otomatis kuku saya nggak bisa bergota-gota kaping gaji ada duit kaping mecat juga ada duit karena pesangan gitu ya otomatis tidak ada satu kehalusan pegawai itu masuk tidak diharuskan tidak diharuskan makanya saya harus mengkantar saya orang ketiga diantara bergering bertikai saya kan tekan-tekan saya tahu gitu ya Cik nggak ada kehalusan masuk masuk soalnya kuku saya udah manggil orang-orang itu dipanggil ke atas aku nggak bisa nggak diharuskan sih gaji lagi loh sudah gif apa nggak salah kami gitu ya Cik tapi misalnya kalau ada sih yang saya apa-apa misalnya kiri operasi yang lainnya sini aja udah kan untuk Cik kondisinya di sana makanya kalau Agus ini namanya Agus kenapa kalau dia mau masuk misalnya kadang masuk kadang puluh karena dia ngeliat kuku saya ini teman-teman baik di saat dimana yang lainnya dipecat-pecat-pecat dia nggak dipecat AJB tidak melakukan PHK tapi di saat kayak gini terkurung iya ganti apa dulu tadi nah ini harus cover both side dengarkan satu dengarkan saya nah saya pun saya ada di lantai satu saya ada satu ruangan tempat kerja saya saya pun juga nggak di gaji sama puku padahal biasa nih tiap bulan saya dapat gaji nah tapi karena kerjaan kan di KP ya ngomongnya apa ya Cik akhirnya saya sama teman-teman ngomong kalau KP kerja kerja nggak kerja nggak kerja nggak usah kerja kan gitu kan karena nggak di gaji ya tapi dia suruh mencapkan aja tapi tapi mulai tahun yang kemarin itu THR gaonok jarene terus berapa bulan itu memang dia nggak gajian ya betul jadi karena tahun lalu itu kan COVID-19 2021 itu kan kuku saya terkasih begitu dua-dua nggak bisa ya betul ya ya berapa bulan ya Cik betul saya tahu sendiri ya nggak ngerima haji 7 bulan ke 8 bulan kalau saya betul ya Cik bahkan Pak Agus yang satu itu udah puluhan tahun benar sini ya kenal sama Pak Agus maka ini pagi begitu ada oleh 2009 iya begitu ada saya mereka segan gitu kan karena saya ini sepupu punya pandi saya kehargaan aja tadi dia ada keharusan gaji jadi bukan kerja rodi bukan kerja apa namanya kerja pausa kok nggak digaji ya kan bergantung masuk-memasuk gitu loh Cik oh nggak kerja kan juga nggak apa-apa nggak ada masalah karena mereka mungkin ngisi kesibukan mereka dateng oh iya iya gitu loh Cik nggak ngomong keharusan misalnya ini nggak gaji kok pikir nggak harusan yang aku ceritain nih kan gitu tadi jadi ini yang harus saya ratifikasi supaya tidak jadi suliar HGPS memang sudah pasang kecuali misalnya ini aja kan udah kan ada pameran itu ya itu aja yang biaya udah kasih ya Cik gitu loh Cik nah jadi saya minta kebijakan dari Cik Cik bahwa inilah realitas yang ada di HGPS sekarang tidak ada keharusan untuk kerja makanya tadi saya ingat baginya orang-orang lain gimana kok seperti kacang lupa kulitnya di saat mereka-mereka orang-orang lain di PHK ini bahkan mereka gaji penuh loh gaji 19, 20, 21, penuh semua nah dimana kok nggak ada berita sama kami gitu loh ketika collapse ya kamu nggak usah kerja kamu nggak usah kerja kan gitu kan nggak digaji ya ini yang harus saya ratifikasi nanti misalkan gitu ini ada geliat pertumbuhan dan berkembang kembali misalnya mereka saat ini okelah mereka di rumah macam itu apa ada jaminan mereka juga masuk lagi loh selama hidupi koko saya tidak pernah mempecat gawinan gitu loh jadi misalnya tapi turun-turun langsung suatu saat ini mulai hidup lagi balik mana jaminan itu ya jaminan karena saya tahu tentang koko saya saya nggak sampai mana boleh balik sama koko saya karena saya lihat ada beberapa karyawan yang gak produk jadi sampai kapanpun jadi sampai kapanpun itu hanya kukus area nah hari itu turun dipertimbangkan jadi pak yang punya ini Pak Andri ini yang punya seluruh area JBS ini berarti betul jadi jadi yang beli dari bir bintang dulu betul jadi AJBS beli dari bir bintang bir bintang iya bir bintang ya bir bintang bir bintang iya nah dia ambil alih ambil AJBS tahun 2000 eh tahun berapa saya rupanya Pak Andri ini sama AJBS nya what bukan Pak Andri nya Pak Andri itu anaknya dari owner AJBS oh Pak Andri ownernya AJBS dulu pak ngamai Pak Andri yang boleh di yang boleh di akusisi semua gitu nah setelah itu 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 waktu dulu iya kalau bilya oh iya hiburan-hiburan banyak kalau apa itu diskotik sih iya 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 tidak itu itu daun itu datang milih ini itu terus yang memang dimengdipu ka Nintendo Jadi kita sudah memahami itu semua, tapi yang penting mereka misalnya nggak datang ke sini juga nggak ada masalah, tapi nanti misalkan ini ada geliatnya pertumbuhan ini lagi, siapapun yang menggantikan atau mengeksekusi tetap dipertahankan. Tetap, nggak pernah dipenuhi catat, jadi ini informasi aja, jadi supaya Caci dapat informasi yang berhubungan, itu yang memang kita lihat sedih. Dulu tahun 90, sekian 96-90, itu kok pertama kali di Semarang Caci, suara yang pertama kali di Asia Tengah. Nah, tapi sekarang nggak ada geliatnya, Caci. Ini kan bukan di sengaja, bukan di sengaja, bukan di sengaja. Memang kondisi, rong tahun memang collab? Collab, gitu loh Caci. Makanya, saat ini bukan 200 tahun kok Caci. 2019 ketika COVID-19, terus ngini lagi. Nah, 19-20-21 saya jawab ini loh Caci. THR, kasi, gaji, 3 kasi. Loh, dia nggak menerima THR mulai tahun biro? Tahun-tahun, mereka yang bicara tahun. 2022. 2022, ya. Gitu loh. Loh, misalnya memang Koko Koko pejem, 1920, pecah di ambil ya sih? Kaya apa? Ngapain Iwo. Nggak ada produktif. Nggak bisa menghasilkan sesuatu. Gaji penuh ya? Gaji penuh lah. HR penuh lah sih. HR penuh ya? Penuh ya. Apa yang ditunjuk sekarang? Iya, wujib lah. Kalo ini wujib 2 atau 3 tahun, wujib 3 mau enak, 5 lebih. Sepaniknya jadi wulus lah. Asalnya wujib lah. Bukan, aku beda-beda. Sambil nunggu. Sambil nunggu. Next, next. Pemulihan. Oh, itu loh Caci. Monggo. Jadi, ini informasi yang saya sampe. Coba Caci juga dapat ikut saya. Dua biar. Dua biar. Oke, oke. Ya, itu oke. Oke, makasih ya. Oke, oke, oke. 2019, 2020. Bapak menerima gaji penuh Mas Yan? Masih. 19, 20. Masih. Masih. Macet-macet di tahun 2022. Enggak. Pandemi, sebelum pandemi itu sudah dicicil-cicil. Sebelum pandemi? Iya. Pandemi pertama. Udah ada cicilan. Saya sampe. Cek 2019, 2020 masih menerima gaji penuh. Menerima. Ano? Waktu itu. Cicil ya? Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Jadi, dicicil paru-paru. Paru-paru. Enggak artinya akhirnya terima penuh. Sampai terpenuhi semuanya. Belum. Ini mulai 2021 THR sudah nunggak separuh. 2021? Mulai 2022 nya plus. Terus nunggak. Terus nunggak pembayaran. Oh. 2021 berarti COVID? COVID. Ya. 2021 kan COVID? Ya. 20 COVID. 20 COVID. 2021 itu udah mulai gak lancang Pak pembayaran itu. Ya. Karena kan COVID. Tapi full penuhnya ya 2022 itu, Pak. Enggak pada saat itu kan COVID. COVID dalam arti memang perusahaan dan semua dunia kan ya Allah collab. Iya. Tapi ini operasional bener, Pak. Eh? Operasional ya. Iya. Artinya pembeli kan gak untuk Pak. Iya bener gak? Eh. Waktu COVID kan memang dibatasi tuh orang. Berkunjung ke tempat makanan, ke tempat tukun. Memang kan dibatasi. Enggak boleh. Buka pun juga dibatasi. Tutupin kan begitu. Tapi Bapak-Bapak masih menerima gaji. Menerima gaji ya. Gak menerima gajinya itu. Dicecil itu nanti tapi terpenuhi. Oh. Terpenuhi pada saat COVID. Saat macet-macetnya 2022. 2022 kan. Iya kan 2022. Macet-macet kan 2022. Oke. Memang kondisi perusahaan seperti itu Bapak sendiri. Nah. Bapak itu meskipun gak masuk kerja. Itu sebenarnya gak masalah. Saya ada yang sudah ngomong. Bahwa nanti kalau nanti perusahaan ini memang benar-benar sudah kembali normal. Pemulihannya sudah bisa kembali lagi. Bapak ini juga gak akan dipecat. Tetap boleh. Siapapun yang mengeksekusi, mengakusisi misalnya berganti. Bapak tetap bekerja di sini. Tadi. Pak siapa nih? Pak Irman. Pak Irman sudah bilang seperti itu. Itu loh. Pak aún. Pak tepat di sini. Ya kan para pagar perusahaannya. Perihaki. Sep Tucumpah ya. di sini waktu tahun sewo piro balap atrasi BMP disini itu di luar kita sama-sama tahun 2019 20 21 20 21 lah itu kan tidak ada PHK masalah seperti yang dilakukan perusahaan-perusahaan lain karena coffee tetap jendeng-jendeng semua ini kan diopening sama kukuh dalam tanda kutip ya nggak pun saya bahasa-bahasa saya bahasa Surabaya nah jadi jadi 2019 20 21 sekalipun nyandet-nyandet tapi yang terpenuhi kan di ngerti ya masnya nah maksud saya itu misalnya ditanya kapan 2022 23 ini bisa terpenuhi dibayarkan saya nggak tahu itu kan urusan saya karena kan itu kan bukan pemenang saya yang menjawab tapi kondisi ke perusahaan jendeng-jendeng nyandet-nyandet semua kan emang ada kehidupan kah di sini onok tripun Sony saksi bahwa ini pun dibuat kerja bayar operasional listrik gitu kan nah maksud saya tolong ini perusahaan ini kan namanya perusahaan ya saya tidak membahankan masalah perusahaan ke jendeng-jendeng semua tapi maksudnya ini gini lho podongerti podo dipikul bareng karena apa ketika enak ketika 2019-2021 ketika di mana-mana ada PHK masal AJBs tidak pernah melakukan PHK masal kan ngoten mas nah maksud saya ada saling pengertian antara perusahaan dengan jendeng-jendeng semua misalnya jendeng-jendeng pun nggak masuk pun apakah ada peringatan boteng orang nggak digaji apa-apa ini melakukan gitu kan enggak ini saling pengetahuan Pak dari UMH aja kita berapa tahun udah naik iya karena kondisi kan memang nggak bisa udah disalahkan seluruh dunia ini kan COVID bareng nggak nggak sebelum COVID pun ya gitu aja nah UNRW gak di ibu ya makanya kan gini lho gak bisa sampai ngomongin aku mau ya kan hal-halnya di PHK mungkin ini sih operasional kok api PHK duh bukan maksud saya gini bagus ini gini bagus saya hanya mau menengahi antara jendeng-jendeng semua sama pihak keluarga pihak koko saya cuman ngomong bahwa tidak akan nggak ada seperti yang dilakukan pihak rusan lain kan gitu kan tetap menerima-nerima jendeng meskipun nyadet-nyadet tapi kan perpenuhi pada akhirnya nah saya cuman minta pengertian kalau misalnya jendeng semua ini oh next time nggak mau kerja ya memang ngomong ngomong nggak digaji kok tapi kerja lho po omg perusahaan nggak pernah melakukan kerja rodi disini kalau nggak mau kerja ya nggak apa-apa omg kerja pun ya itu gaji kok aku jadi jendeng anak rumah aku lo po omg kerja kan gitu kan tapi tapi langsung aja jemen akhirnya menggunakan tenaga buatan tapi dibayar ya udah bayar seh gini gini sekarang kita diberdayakan tuh bisa kayak gitu dibayar ini mampu kita aku mau tanya iya lu sampai mampu ya mampu tanpa melihat yang minus kemarin iya oke kondisi untuk saat ini lho ya saat ini ya iya perusahaannya utang-tangai yang bisa dendeng semua kan lebih baik bayar yang 10 ribu gak sarani daripada harus menggunakan yang ini sih nah kalau misalnya jendeng anak kamu ngomong semua oh aku siap kok digaji ke ini diperbantukan misalnya tak sampaikan management iya karna ini karena nih solusinya solusinya harus ngomong nah ini pak ya jadi pak tadi ngomong meskipul kamu nggak masuk tetapi ini digaji nanti gitu loh sekarang nanti pak Ruccia sama-sama ngomong maksudnya kita nggak amal Tidak digaji loh pak, saya dengar kan saya ngomong dulu, tidak digaji tapi misalnya perusahaan sudah bangkit, jadi kan boleh masuk lagi. Loh makanya kan kita sama-sama gak ngerti. Berarti kan kita nunggu, bapak. Dan kepastian itu namanya pak. Dan kepastian itu namanya pak. Kita butuh makan pak. Dan kepastian ini nunggu sampai berapa tahun. Sekarang gini pak, uang saya keluarkan, saya langsung keluar dari ini tak apa. Loh makanya, ya gini loh gini. Terus misalnya perusahaan gak ada duit gimana pak? Eh saya mau tanya-tanya gini pak. Jangan mencari hukum. Ya mokum, mokum. Tidak kan dicocok lu aja ngulu, gak bisa ngulu pak. Lu kan aset pominaknya, aku saya joko lagi ini aset. Ya sudah, sekarang saya udah mewakil. Kamu gak berterima kasih aset kamu, aset joko, aman untuk kendaraan. Pak, si, si. Mau segera berbalik, terima kasih. Kembali lagi poin awal, saya disini hanya menengahin. Jangan sampai ngomong kayak gitu sama saya. Saya juga gak terima gaji. Boleh tanya Agus, saya gak terima gaji dari ibu. Tapi saya tetap ada disini. Itu karena saya hanya melihat kebaikan ibu. Ini saya udah dipotong dulu. Saya minta jangan dipotong dulu. Kalau misalnya masalah dindingan dengan urusan, itu bukan urusan saya. Bener gak? Saya bukan AJBS kok. Tapi saya keluarganya AJBS. Gitu kan. Saya hanya berusaha menengahin dan memberikan alasan ke dindingan semua. Bahwa 2019, 20, 21, waktu Covid-Covid, saya tahu kebaikan kuku kepada jendela-jendela semua. Oke, baik ya. Kita sepakat di situ. Nah, kalau misalnya kondisi kayak gini, apakah disengaja sama kuku? Kondisi yang bener-bener AJBS sepi gak ada kegiatan, apakah ini memang disengaja sama kuku? Oh, aku tak sengaja bener-bener. Apakah seperti itu? Itu tidak diinginkan semua pihak, pak. AJBS juga pengen hidup, pak. Kan gitu kan? Nah, kalau kondisi seperti ini. Ayo toh. Ya apa caranya? Waktu itu kan ada perwakilan dari jendela-jendela di panggilan makuku di atas kan? Bahwa ini memang sudah kasarannya, wis. Ini apa kondisi? Bahkan saya udah ngomong, berkali-kali pagus, 2019 saya waktu masuk sini, 2020-2021 sekitaran. Saya udah ngomong, ada beberapa karyawan sih gak potensi kok. Pecat aja. Pak kuku ngomong apa? Nggak. Aku gak mau mati ini sama makanan orang. Nah, kalau kondisi kayak gini, pak. Saya minta tolong. Saya bukan pak JBS loh. Saya hanya keluarga. Saya minta tolong pengertian-pengertian dari jendela. Saya udah paham. Sampai udah berapa bulan ini ngerti sama kuku. Saya paham. Tapi kalau perusahaan gak ada duit kayak gini, pak. Loh, boleh tanya Sony. Triv itu loh. Itu uangnya buat apa? Operasional. Gitu loh. Maksud saya gini. Bukan memang niatan kuku tidak ada jahat untuk jendela. Oh, 5 juta tahan. Gaji ini. Tidak ada. Tapi memang gak ada duit. Itu aja poinnya. Gitu. Jadi, kembali lagi Pak Armuji. Ya, ya. Saya hanya mewakili biar keluarga JBS. Bukan. Saya bukan JBS. Tapi mewakili biar keluarga JBS. Menyampaikan nih. Dari sudut pandang saya. Nah, dari sudut pandang jendela kan monggo. Nah, Kak Ji kan harus dengerkan dua pihak. Dari pihak karyawan dan dari pihak keluarga. Ya, jadi begini. Ya, memang dalam kondisi situasi covid dua tahun kemarin seluruh usaha. UMKN pun jeblok semua. Ya, tahu. Pakai 53. Jeblok semua. Tapi tolong. Ini kan juga saat ini. Ini kan mendekati lebaran. Ini kan juga butuh. Tolong sampai no sama Pak Andri. Paling tidak juga bisa untuk riyoyongan lah. Untuk riyoyongan ya apa caranya. Sampaikan untuk riyoyongan ya apa. Tapi kalian meskipun nanti nggak masuk, ya nggak apa-apa. Artinya nanti kalau, ini sudah janji. Tadi kita rekam juga. Kalau nanti perusahaan ini menggeliat lagi. Bangkit lagi. Mungkin ada yang join untuk bisa mengembangkan ACBS lagi. Sampai tidak akan dipecat. Sampai tetap akan bekerja di sini. Gitu loh. Monggo silahkan. Sampai misalnya untuk sehari-harian. Mau kerja apa, jualan apa. Ya nggak ada masalah. Tapi nanti kalau perusahaan ini sudah mulai bangkit lagi. Pak Herman Kondo. Sampai tetap ingin bekerja di sini. Langsung masuk kerja lagi. Kan nggak ada pemecatan. Artinya gini ya. Kalau misalkan dia cari OB kan di luar. Kan nggak ada masalah. Tapi kalian nggak dipecat. Kalian nggak dipecat. Misalnya ada job di luar. Perbaikan AC. Atau apalah. Engineering apapun. Itu nggak ada masalah. Nggak dipecat. Nggak disangsi. Jadi tetap masih sebagai karyawan ACBS. Tapi tidak menerima gaji. Tidak menerima gaji. Nanti kalau misalnya perusahaan sudah mulai melihat bangkit kembali. Pasti kerja lagi terekrut semua di sini. Sampai kalau diperbantukan. Sementara digaji harian seperti itu. Mau nggak. Tapi ini tidak menghilangkan dari hutang kewajiban untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Terbayarkan. Gimana? Mau. Dari awal belum. Itu kan enak. Nggak. Nggak. Ini kan mencarikan solusi. Nggak saling untuk menyalahkan. Kalau sampai gelam di gaji harian. Sampai gelam nggak di gaji harian Pak. Oke. Ini tidak menghilangkan tidak menghapus hutang perusahaan gaji-gaji yang belum terbayarkan dulu. Nanti begitu ini bangkit ya ini harus dikembalikan lagi. Artinya enggak. Artinya gaji-gaji yang dahulu juga harus terlunasi gitu loh. Oke. Gaji yang lain seperti biasa. Berarti. Gaji yang dulu kan gurun terbayar tau. Nanti gurun terbayar tau. Nggak sampai ini hari ya Pak Pak. Iya. Selanjutnya kita kalau mau keharian. Itu udah lepas bulannya ini. Bulan berikutnya ini kita ikut harian ya. Iya. Harian. Pak Gus nanti tolong didata. Siapa security yang mau seperti Pak Pak. Harian. Harian. Sampaikan ke saya. Saya akan doa ke manajemen. Nanti akan direkrut ambil manajemen. Seperti itu ya. Gitu loh. Jadi tidak menghilangkan. Tidak menghilangkan kewajiban yang apa ya. Kewajiban yang dulu. Yang belum terbayarkan. Begitu ini perusahaan bangkit lagi. Itu akan terbayarkan. Poten. Ini kan memang kondisi ya. Ini juga nggak bisa ngomong lah. Misalnya aku di perusahaan ini. Ya apa lah. Jangan bisa bayar. Ya apa mana. Ya ini kan. Ini boleh solusi lagi. Ini boleh solusi Pak. Jadi nggak menang-menangan. Tidak. 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 Tidak.